Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa kembali di channel saya teknisi Gemilang Pratama oke disini saya akan mereview ya pemirsa undergool ataupun kap bawah mesin sebenarnya untuk motor fixen ini tidak ada bagian kap bawah ya pemirsa, cuman ini memang sengaja saya sendiri yang pasang jadi untuk kelebihan ya pemirsa jadi kap mesin itu mempunyai sebenarnya mempunyai suatu fungsi ya pemirsa, bukan hanya sebuah aksesoris jadi dia itu selain untuk banyak imbang ketika kita mengendara ya pemirsa ataupun selain penampilannya bagus kita pasang undergool selain itu dia itu juga punya fungsi yaitu melindungi mesin daripada mungkin benda-benda keras bisa berupa batu dan lain sebagainya ya pemirsa jadi punya fungsi juga selain sebagai aksesoris jadi fungsinya untuk melindungi bagian pak mesin ya pemirsa jadi apabila kita mengendarai di jalan pebatuan akan sedikit aman di bagian mesinnya nah disini untuk pemasangan sangat sederhana ya pemirsa untuk bagian belnya nah seperti ini nah belnya bel pertama bel kedua ini untuk bautnya yang kita bisa menggunakan baut cup ya pemirsa ataupun baut biasa baut throttle body ya pemirsa nah ini terus selain itu dia itu juga punya fungsi untuk meredam ya pemirsa jadi apabila disini kita kasih sejenis dia itu mempunyai suatu jenis berfungsi juga untuk meredam sedikit meredam getaran mesin pemirsa ini jadi karena disini kan kena angin jadi disini itu posisi getaran mesin akan sedikit berkurang karena dapat tekanan daripada udara ya pemirsa jadi udara akan lebih fokus ke naik ke bagian sini terutama di bagian ruang bakarnya nah disini disini ya pemirsa terus yang bagian sebelahnya disini disini pemasangannya sangat sederhana ya pemirsa nah seperti ini bagian behelnya terus yang terakhir disini pemirsa disini ada behel yang paling tebal ini kita tarutkan di bagian penahan kickstarter nya sebenarnya untuk pemasangan ini ya pemirsa ini sebenarnya disini kita gerinda sedikit kita gerinda ya pemirsa sebenarnya disini itu tujuannya apabila kalian melakukan kickstarter kickstarter nya tidak nyangkut di bagian behel sini kalau tidak di gerinda dulu disini biasanya akan nyangkut disini pemirsa nanti ketika kalian engkol engkol tidak bisa balik karena nyangkut ataupun kickstarter nya disini ya pemirsa di bagian belakangnya sini kita tambah ring ring yang sekiranya pas ya pemirsa nanti supaya tidak nyangkut disini ataupun saran saya behel yang bagian ini tidak usah kita pasang pemirsa kita membuat sendiri dari bahan plat nanti kita bisa mengambil daripada bautnya yang ini ya pemirsa jadi sifatnya under under gold itu dia sangat ringan ya pemirsa jadi tidak perlu terlalu kuat untuk behel sebab disini sudah diapit dua dua behel kanan kiri ini sudah cukup kuat untuk depan saja jadi kalau untuk belakang ini tidak perlu terlalu ya pemirsa cuman ini sengaja saya pasang ini bautnya masih kosong ya pemirsa belum saya pasang cuman ini saya pasang di bagian sembalik ini satu sama sebelah situ dua sudah cukup kuat ya pemirsa jadi terasa nyaman berkendara terasa nyaman karena di bagian mesin itu pas digunakan melaju dia akan sedikit bagian kapsini sayap dia akan sedikit kena tekanan udara ya pemirsa sehingga mesin mesin terasa minim getaran pemirsa terutama fixen ya pemirsa fixen memang dirancang dia minim getaran dilihat dari pada bodi transmisi dia sangat besar ya pemirsa untuk kepalanya dia kecil seperti ini seperti ini terus yang terakhir bagi yang suka menggunakan motor fixen jangan sembarangan mengganti oli ya pemirsa jadi usahakan kalau mengganti oli usahakan kita sesuai dengan tingkat kekentalan ataupun sesuai dengan standar pabriknya pemirsa jangan kita sering tukar-tukar jenis oli sangat berbahaya nanti di dalam klepsi ini akan mudah kocak pemirsa karena motor fixen itu dia lubang olinya sirkulasi oli yang ke atas itu kecil pemirsa berbeda dengan motor motor lainnya yang besar jadi kalau kalian menggunakan kekentalan oli yang kurang pas nanti oli yang bersirkulasi di dalam texel ataupun bagian kepalanya itu akan berkurang berkurang ya pemirsa nanti kalau berkurang nanti mesinnya disini pasti akan gampang kocak pemirsa saya sering melihat teman-teman ya pemirsa motor fixen baru dipakai berapa tahun suara mesinnya udah kasa pemirsa itu karena saya sering menjumpai dia itu sering menggunakan oli yang terlalu kental terus saya lihat kadang disini filternya gak pernah diganti pemirsa udah olinya kental terus filternya gak pernah diganti nanti yang terancam rusak di bagian sini ya pemirsa jadi untuk motor itu seharusnya ya pemirsa bagi pengguna motor itu jangan apa namanya kita gak bisa lari ya pemirsa sebab setiap motor itu sudah dirancang baik dari oli terus kalau bahan bakar itu biasa kalau kita sering mencampur biasa yang akan cepat mati cuma ini pemirsa bagian busi jadi apabila businya ingin awet maka kalau menggunakan BBM itu usahakan satu jenis pemirsa jangan dicampur kalau dicampur nanti yang cepat rusak businya pemirsa apalagi kalian menggunakan busi yang kualitasnya kurang baik itu biasa akan cepat mati pemirsa cuma kalau mereknya denso itu biasa agak lumayan awet meskipun BBM dicampur cuma saya rekomendasikan kalau untuk motor itu jangan sering-sering ya pemirsa kalian mencampur bahan bakar kalau bertamak ya bertamak terus kalau bertalet ya bertalet terus itu saran dari saya ya pemirsa oke ini saya punya tips yang terakhir pemirsa bagi yang punya motor bagaimana cara perawatan ya pemirsa yang saya sering kerangka motor itu mengalami kropos sebenarnya untuk jenis bahan di era sekarang itu kenapa kalau kita tidak kita rawat dia bisa kropos karena terbuat dari bahan besi murni pemirsa kalian tahu kan sifatnya besi yang murni itu akan mudah karat nah terus era sekarang itu air terutama air di era sekarang air hujan di era sekarang itu banyak mengandung zat asam pemirsa itulah yang menyebabkan bodi motor akan cepat keropos karena air hujan di era sekarang zat asam tinggi zat asam itu bisa berasal dari asap pabrik ataupun asap kendaraan motor mobil dan sebagainya yang kalian gunakan itu akan mengendap di udara pemirsa nanti kalau ketika hujan turun maka bahan-bahan kimia yang di udara itu akan ikut bersama air hujan itulah yang menyebabkan motor ataupun trotol bodi apapun ya pemirsa kalau tidak kita rawat pasti akan keropos jadi kerangka bodi motor zaman sekarang itu berbeda dengan kerangka motor yang di zaman dulu ya pemirsa jadi kalau zaman dulu tuh memang bahannya bukan besi murni pemirsa ada campuran khususnya nah seperti itu oke dimanapun anda berada jangan lupa untuk like dan subscribe supaya channel ini bisa terus berkembang dan bisa terus memberikan informasi di seputaran dunia teknisi oke yang terakhir pemirsa untuk perawatan bodi motor selain kita sering mencuci disini ya pemirsa jadi sering sering kita cek pemirsa jadi untuk perawatannya cukup selain dicuci pemirsa disini untuk perawatan di dalam sini ini 6 bulan sekali ataupun 1 tahun sekali 6 bulan pemirsa itu kita buka ya pemirsa kita buka terus di dalamnya sini itu sering sering kita seprot menggunakan pilok pemirsa terserah pilok apa aja warnanya bebas pemirsa itu tujuannya untuk menyemprot tujuannya menyemprot pilok di dalam bodi itu tujuannya untuk melapisi di dalam bodi pemirsa jadi baik di dalam maupun di luar itu jika kalian tambah ada sedikit karat maka langsung saja kalian semprot menggunakan semprot pilok mencet semprot pilok supaya bodinya awet pemirsa cuman sebagian teknisi ada ya pemirsa dia memasukkan oli dari sini nah disini kalau oli apalagi cuma kita masukkan secara manual nanti olinya cuma mengalir di bagian bawah sini pemirsa nah jadi yang kena oli cuma disini yang bagian atas ini gak kena oli itu kelemahannya ya pemirsa boleh kalian menggunakan oli usahakan olinya bersifat harus kita semprotkan di dalam sini itu supaya bisa rata ya pemirsa oke itulah beberapa tips dari saya yang bisa saya sampaikan lebih dan kurang mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat